Intro Sadar lawannya berat, Sintiyong ngerilis line up terbaik timnas Indonesia U23 vs Thailand di semifinal piala FFU23 2023 Namun sebelum kita bahas videonya, subscribe dan like channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari Intro Halo timnas Levers, semifinal piala FFU23 2023 Aikan mempertemukan timnas Indonesia U23 dengan tuan rumah sekaligus juara grup A Thailand Timnas U23 Indonesia mendapatkan keberuntungan setelah berhasil lolos ke babak semifinal piala FFU23 2023 Meski kalah 1-2 dari Malaysia pada laga pertama fase grup Timnas U23 Indonesia menduduki posisi kedua alias runner-up grup B Anak Asus Sintiyong itu juga terbantu dengan kemenangan Vietnam dan Malaysia pada laga Pamungkas Sehingga Indonesia berhak lolos menjadi runner-up terbaik Jelang laga tersebut, tim Nasu U23 Indonesia memiliki waktu istirahat sekaligus persiapan yang sangat cukup Dibandingkan dengan tiga tim lain di babak semifinal Anak Asus Sintiyong terakhir bermain pada minggu 20 Agustus 2023 Sedangkan tiga tim lainnya Thailand, Malaysia, dan Vietnam baru bertanding pada selasa 22 Agustus 2023 Namun Thailand tidak bisa dipandang sebelah mata Di fase grup Thailand U23 tampil begitu superior Tim gajah perang meraih poin sempurna 9 angka dari tiga laga yang dimainkannya Thailand U23 menang sukses mengalahkan Myanmar 3-0 Brunei Darussalam 3-0 Dan Kamboja 2-0 Melihat perjalanan di fase grup Thailand U23 jelas bukan lawan yang mudah Untuk meraih kemenangan dan mendapatkan satu tiket di babak final Pelatih tim Nasu 23 Sintiyong Sadar Dan dipastikan akan menggunakan formasi 4-3-3 Demi bisa mengalahkan Thailand Untuk posisi penjaga gawang masih ditempati Hernando Ari Sutaryadi Lalu di posisi lini belakang ditempati Bagas Kava, Muhammad Ferrari, Alfeandra Dewanga, dan Franky Misa Kemudian lini tengah ada Issal Syahrul, Robi Darwis, dan Arkan Fikri Selanjutnya lini serang ditempati Muhammad Ragil dan Ramadan Sananta dan Abdul Rahman Untuk Marcelino Ferdinand sebenarnya sudah dipanggil Namun sayang beribu kali sayang tidak diizinkan oleh klubnya KMCK Dance Sehingga tidak masuk dalam line-up tim Nas Indonesia kali ini Dan pada akhirnya bagaimana tanggapan kalian untuk line-up yang admin sebutkan tadi Apakah kalian setuju? Berikan tanggapan di kolom komentar guys Sub indo by broth3rmax